Intro Tabe pun warga provinsi Lampung Selamat datang di channel Simon Channel Di video kali ini Simon Channel akan mereview Dehatsu New Luxio Tipe XMT MC 2024 Ini Luxio yang tipe terbaru dan tipe tertinggi Untuk lebih jelasnya simak video ini sampai selesai Tapi jangan lupa klik like pada video ini dan tekan tombol subscribe Dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar info Dehatsu baru Terima kasih selamat menonton Ini untuk tampilan dari Dehatsu Luxio tipe X Ini tampilan untuk lampu stopnya seperti ini ya teman-teman Apa kabar sahabat Simon Channel Dehatsu Lovers dimanapun Anda berada Di bulan 5 ya di awal bulan Mei ini Kita akan review untuk Dehatsu Luxio tipe X yang terbaru Semoga Anda dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kemudahan dan kelancaran Di bulan Mei 2024 dan di tahun 2024 ini Oke kita lanjut Untuk Luxio ini kita cek untuk mesinnya Ini untuk Kap mesinnya ya seperti ini Ini Luxio X Seperti ini untuk tampilan kap mesinnya Untuk mesin Luxio nya ini menggunakan tipe mesin 3 SZ FEDUHC VVTi Dengan kapasitas silinder 1495 cc Dan jumlah silinder 4 segaris Jumlah katup 16 falep Dan untuk tenaga maksimum 97 HP per 6000 RPM Disini nomor angkanya Untuk Luxio ya teman-teman Kemudian untuk torsi maksimum 13,7 N per 4400 RPM Ini untuk Dehatsu Luxio Ini tipe X ini teman-teman Ini tipe kasta tertinggi Untuk Dehatsu Luxio ya teman-teman Ini tipe tertingginya Di tipe tertinggi tipe X ini Tersedia untuk transmisinya manual dan metik ya teman-teman Ini untuk tampilan headlampnya Seperti ini ya Untuk Luxio nya teman-teman Ini menggunakan bokelam halogen Sudah menggunakan fog lamp Seperti tampilan fog lampnya Teman-teman Kemudian ini ada new chrome ya front grillnya Seperti ini Ini untuk new bumper desainnya seperti ini ya New bumper depannya Seperti ini Ini chromeannya Ini ada 5 chrome Di bagian ram depannya teman-teman Grillnya Ini untuk kita sorot untuk lampu Besarnya Fog lampnya Lampu kabutnya Seperti ini Ini untuk bagian bumper depannya ya teman-teman Ini Luxio Ini chrome Di grillnya Ada 5 ornament chrome Untuk Luxio ini Sudah dilengkapi dengan kaca film CPF1 ya teman-teman Ini sudah full Seperti ini tampilannya Untuk Luxio ini Untuk velgnya Alloy Sudah Velg alloy Menggunakan ukuran 195 x 65 R15 teman-teman Ini lubang baut 5 ya teman-teman Ini untuk bannya Cempiro ya teman-teman Seperti ini Ini untuk suspensi bagian depan Ini untuk pintunya Ini terdapat side body molding Ada chromeannya Ornamen chrome Ini kaca filmnya CPF1 Dan bergaransi ya teman-teman Kemudian untuk Spionnya Sudah terdapat side turn lampnya Seperti ini Untuk covernya Sudah chrome Electric mirror Dan retread ya teman-teman Retread table mirror Ini bisa melipat Untuk spionnya Ada tombolnya di bagian dalam Terdapat side visor Terdapat talang air ya teman-teman Ini untuk talang airnya Transparan warnanya Ini original dari Dehatsu Ini ada warna Chrome ya Untuk knobnya Bukaan pintunya Terdapat door armrest Kemudian disini ada power window Handle bukaan pintunya chrome Terdapat twitter Terdapat cup holder Terdapat speaker ya Disini teman-teman Di pintu bagian Pengemudi ya Di depan Terdapat safety belt Terdapat headrest Ini jog bagian depan Pengemudi Seperti ini tampilannya Untuk kunci terdapat Remote Sudah tersedia remote Seperti ini tampilannya Kemudian kita cek lagi Disini untuk Transmisi Yang kita review ini Manual ya teman-teman Transmisinya manual Untuk karpetnya Sudah terdapat blue dro Ini untuk pengaturan Retreatnya Dan pengaturan spion Terdapat cup holder Coba kita masuk bagian dalam Kita lihat untuk layout bagian dalam Seperti ini Untuk dehatsu luxio Tipe tertinggi ya teman-teman Kita lihat Bagian dashboard Kita mainkan Untuk power window nya Seperti ini Kita mainkan Power window nya Oke Ini untuk Retreat nya Coba kita mainkan Teman-teman Kita mainkan untuk Retreat nya Spion nya Besar Jadi Lebih Tampak Lebih jelas Kemudian kita Lihat untuk Bagian dalamnya Lagi Disini terdapat Cup holder Kisih-kisih AC Teman-teman Ini untuk dashboard nya Seperti ini ya teman-teman Ini untuk Steer nya Seperti ini Untuk layout nya Ini untuk layout Speedo meternya ya Teman-teman Ini dashboard nya Ini two tone ya Two tone color Untuk dashboard nya Warna Abu-abu Dan warna krim Teman-teman Coba kita lihat Speedo meternya Seperti ini teman-teman Terdapat RPM gas Kilometernya ya teman-teman Terdapat Hand ram ya Disini teman-teman Ini terdapat Untuk cup holder Di bagian tengah Sini Lanjut Disini ada Power outlet ya teman-teman Ini laci Transmisi manual 5 percepatan Teman-teman Disini untuk Menghidupkan AC Dan pengaturan suhunya Terdapat Jam Terdapat lampu Hasat Disini tombolnya Untuk audionya Head unit nya Double din Touchscreen Seperti ini Sudah Cukup oke Untuk Luxeux Ini standarnya Sudah dikasih Head unit nya Double din Teman-teman Sudah menarik Ini untuk dashboard nya Ini ada laci nya Disini teman-teman Di bagian depan Bagian penumpang Kemudian kita Lihat Disini ada laci Ini ada Kabel USB Ya teman-teman Luxeux ini Luas Lapang Besar Banyak muatannya Teman-teman Terdapat Safety bell Disini teman-teman Terdapat Door armrest Power window Terdapat Hand grip Plafon warna krim Terdapat Sun viscer Terdapat Cermin ya Di sun viscer nya Teman-teman Terdapat Lampu baca Spion mengarah Ke belakang Terdapat Sun viscer Di bagian Pengemudi Teman-teman Terdapat Hand grip Di bagian Pengemudi Disini Ini untuk Layout Bagian Interior Depan Untuk Dehatsu Luxeux Ya teman-teman Kemudian kita Keluar Kita lihat Di bagian Samping Seperti ini teman-teman Ini untuk Buka Tengki pengisian BBM nya teman-teman Disini teman-teman Sebelah kanan Untuk Tengki Bahan bakarnya Ini 43 liter Ya teman-teman Kapasitasnya Ini rekomendasinya Pertamax Teman-teman Untuk pintunya Sliding Ya teman-teman Untuk Luxeux Ini Seperti ini Pintunya sliding Jadi Untuk Waktu Mas Apa Nurunin Penumpang Ataupun Masuknya Keluar penumpang Ini lebih Mudah lah ya teman-teman Dengan pintu sliding Terdapat Safety belt Ini jok Bagian tengahnya Terdapat headrest Seperti ini Untuk joknya teman-teman Ini untuk AC Bagian tengah Double blowernya Seperti ini teman-teman Ini pelafonnya Warna cream Terdapat hand grip Terdapat lampu baca Seperti ini Teman-teman Terdapat hand grip Di bagian belakang Untuk Luxeux Ini Mobil 8 penumpang Teman-teman Luas Ini untuk bagian tengah Ini bagian depannya Teman-teman Kemudian Disini Terdapat Seat pocket Ya teman-teman Seperti ini Tampilan tengahnya Terdapat Seat pocket Juga disini Ini layout Bagian tengah Ya teman-teman Ini untuk Bagian Samping Terdapat side body Molding Di bagian bawah Ada krumanya Teman-teman Ini untuk velg Alloy Seperti ini Tampilan velgnya Dengan ring 15 Ya teman-teman Ini terdapat Stiker disini Untuk nomor rangka Nomor mesinnya Ini layout Di Bagian belakang Terdapat spoiler Belakang Standar Terdapat kaca film Ini spoiler Plus lampu rem Ya teman-teman Seperti ini LED Terdapat Wipper belakang Terdapat Emblem Dehatsu Seperti ini Terdapat Emblem Luxio Dan emblem X Seperti ini Tampilannya Terdapat Disini Untuk lampu Stopnya Seperti ini Ini terdapat Untuk bukaan Pintu di kuncinya Ya teman-teman Ini ada Kruman Untuk Desain Bumper belakangnya Seperti ini Terdapat Sensor parkir belakang Ada protera Ya teman-teman Untuk Antikaratnya Ini untuk Sensor Parkir belakangnya Seperti ini Ya Terdapat Nava Carter Ada Kruman Terdapat Emblem VVTi Teman-teman Coba kita Buka Untuk pintunya Ini Bukaannya Seperti ini Hatchback Teman-teman Bukaan ke atas Kita Tampak Lihat Lebih dekat Ya teman-teman Ini Pintunya Bukaan ke atas Hatchback Terdapat Cargonet Ini Untuk Buka Buka Banseropnya Disini Teman-teman Bukanya Berlawanan Jarum jam Menggunakan Ini Kunci roda Ini Untuk Karpetnya Tadi ada Luxio Teman-teman Terdapat Safety Bell Bagian belakang Terdapat Headrest Di jok Bagian belakang Teman-teman Seperti ini Ini Untuk Layoutnya Di bagian belakang Terdapat Handgrip Plafonnya Cream Teman-teman Warna Cream Ini Terdapat Handgrip Layoutnya Luas Luas Untuk Luxio X Pastinya Banyak Penumpang Teman-teman Dan Cocok Untuk Pebisnis Nah Karena Mobilnya Luas Lapang Untuk Luxio Ini Muffle Cutter Ini Banseropnya Disini Teman-teman Di bawah Ini Masih Menggunakan Gardan Teman-teman Menggerak Belakang Jadi Kuat Teman-teman Untuk Di Luxio Ini Teman-teman Untuk Luxio Seperti Ini Untuk Tampilan Dari Desain Belakang Teman-teman Kemudian Kita Lihat Samping Teman-teman Ini Untuk Velg Aloy R15 Untuk Velg Disini Sudah Dikasih Pelingkut Anti Karat Teman-teman Protera Ini Side Body Molding Ada Keruman Teman-teman Nah Ini Untuk Harga Teman-teman Untuk Luxio X MT Ini Untuk Harga OTR Provinsi Lampung Ini Luxio Ada Dua Macem Teman-teman Ada Transmisi Manual Dan Transmisi Metik Teman-teman Untuk Transmisi Manual Ini Luxio X Ini Harga OTR Provinsi Lampung Per Mei 2024 Ini Harga OTR 255 Juta 950 Rupiah Teman-teman Kemudian Untuk Luxio Yang Metik Luxio 15 X AT Ini Harga Per Mei 2024 OTR Provinsi Lampung Ini Dengan Harga 268 Juta 50 Rupiah Teman-teman Harga Tersebut Belum Termasuk Diskon Ya Teman-teman Ini Harga OTR Provinsi Lampung Berlaku Di Mei Teman-teman Di Sumatera Provinsi Lampung Tepatnya Tepatnya Teman-teman Yang Jelas Untuk Luxio Ini Mobil Yang Muatnya Banyak Lapang Luas Ya Teman-teman Ini Untuk Spion Electric Retreat Terdapat Untuk Spion Sudah Lampunya Teman-teman Ini Untuk Pintu Depan Bagian Penumpangnya Bukaan Pintunya Ini Chrome Ya Teman-teman Ini Terdapat Twitter Disini Terdapat Cup Holder Dan Speaker Teman-teman Seperti Ini Untuk Speakernya Teman-teman Dari Luxio X Teman-teman Terdapat Safety Bell Seperti Ini Bagian Jok Depannya Pastinya Tebal Teman-teman Untuk Pilihan Warna Luxio Teman-teman Ini Ada Beberapa Pilihan Warna Ada Dark Grey Metallic Kemudian Ada Hitam Metallic Ada Silver Silver Metallic Dan Ada Icy White Teman-teman Untuk Pilihan Warna Luxio Baik Sahabat Simon Channel Sekian Review Dehatsu Luxio Tipe X Semoga Video ini Bermanfaat Bagi Anda Yang mencari New Dehatsu Luxio Tipe X Yang terbaru Saya ucapkan Terima kasih Yang sudah menonton video ini Dan Saya doakan Yang nonton video ini Dapat membeli New Daihatsu Luxio Baru Terima kasih Sampai ketemu di video Simon Channel berikutnya Terima kasih Sampai ketemu di video 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 Sampai ketemu di video